Keberadaan Harimau Jawa hingga saat ini masih menjadi perdebatan, meski sudah masuk dalam daftar satwa punah, namun laporan perjumahan manusia dengan satwa karnivor itu masih terus ada. Yang terbaru, sekelompok pemuda di desa atau kecematan Songgon, Banyuwangi, mengaku melihat Harimau Loreng pada pertengahan 2018 lalu. Ya kalau Harimau Jawa katanya punah, saya meragukannya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tidak saya saja, tapi juga enam teman lainnya, kata Wawan, salah satu pemuda desa Songgon, kepada jatimnao.com. Saat itu, ia mengaku melihat Harimau Loreng yang sangat banyak, pemandangan itu terlihat di sekitaran hutan lereng Gunung Raung, persisnya 5 km dari air terjun Lider, masuk dusun Lider, desa Sumber Arum. Baru-baru saja kok, pertengahan Juli 2018 kemarin, sore hari, jarak kami dengan Harimau sekitar 50 meter, jumlahnya ada sekitar 30 hari mau, kata Wawan, kepada jatimnao.com. Awalnya, dirinya tidak percaya jika apa yang dilihatnya adalah kawanan Harimau Loreng, sebab Harimau Loreng di hutan Gunung Raung hanya menjadi cerita di tengah masyarakat selama ini. Dia dan teman-temannya menjadi yakin setelah mengamati kawanan Harimau Loreng itu dengan menggunakan teropong secara pergantian. Ya sebagian terlihat jelas, sebagian berkamuflase di semak-semak terlihat separuh badan dan ekornya digibaskan. Saya yakin, jika itu Harimau Jawa karena bulunya Loreng, ukuran badannya besar tidak seperti macatutul, yang pernah saya jumpai juga, tambahnya. Wawan sempat berpikir jika kawanan Harimau tersebut hasil dari pelepas liaran yang dilakukan oleh Taman Nasional atau BKSDA. Di sisi lain, dirinya tidak yakin karena sejumlah referensi menyebutkan status Harimau Jawa telah dinyatakan punah. Sebenarnya, saya juga heran kok jumlahnya begitu banyak. Harimau ini dikatakan punah, tapi kok masih ada. Makanya, saya pikir apa pemerintah melepas liarkan Harimau, cetus pria yang hobi menjelajah hutan ini. Sepengetahuannya, lokasi kawanan Harimau itu terlihat juga menjadi habitat babi hutan, namun pada saat itu tidak terlihat babi hutan sama sekali. Ya biasanya kalau saya pas main ke hutan, sering jumpa babi hutan di situ. Kadang rusak, tapi waktu itu tidak ada satupun, padahal saya bawa handphone berkamera. Juga dengan teman-teman, tapi saking takutnya, kami jadi panik. Kami pergi dengan mengendap-endap dan jantung ini tak dikduk, kata pemuda tersebut. Kalau selama ini hanya dapat ceritanya saja, saya senang bisa melihat Harimau orang masih ada di hutan Gunung Raung. Ternyata masih ada, semoga hutannya terus lestari, harapnya. Terkait benar atau tidaknya cerita dari pengakuan wawan, selaku saksi mata nyata yang melihat langsung Harimau Jawa, kita tetap harus menghargainya. Walaupun, kelihatannya sangat sulit dipercaya apabila ada Harimau sebanyak itu. Entah itu nyata atau gaib, kita harus menghargai pengakuannya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sekian dulu video kali ini, selamat setari.